Kota Pangkal Pinang adalah salah satu kota di Indonesia yang merupakan bagian dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus merupakan ibu kota provinsi. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka. Pengkal atau pangkal yang bahasa Melayu Bangka berarti pusat atau awal mula sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian berkembang artinya sebagai pusat distrik kota, tempat pasar, tempat berlabuh kapal atau perahu, dan pusat segala aktivitas dan kegiatan dimulai. Sedangkan pohon pinang adalah sejenis palma yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur. Pinang juga merupakan nama buah yang diperdagangkan orang. Kota Pangkal Pinang terbagi dalam tujuh kecamatan dan memiliki 42 kelurahan. Kondisi topografi wilayah kota Pangkal Pinang pada umumnya bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 20 sampai 50 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 sampai 25 persen. Kota Pangkal Pinang merupakan pusat pemerintahan, pusat pemerintahan kota di kelurahan Bukit Intan dan pusat pemerintahan provinsi dan instansi vertikal di kelurahan Air Itam. Kantor pusat PT Timah TBK juga berada di sini. Pangkal Pinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis atau perdagangan dan industri di Bangka Belitung. Secara administratif, kota Pangkal Pinang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 9 Februari 2001. Dalam rangka untuk mengontrol kaya tambang timah deposit di timur Bangka, kolonial Belanda memindahkan ibu kota Belitung Bangka, penduduk dari Muntok ke Pangkal Pinang pada tahun 1913. Kota Pangkal Pinang berkembang dari status sebagai kota kecil pada tahun 1956, kota peraja pada tahun 1958, kota madia pada tahun 1965, hingga menjadi kota madia daerah tingkat 2 Pangkal Pinang pada tahun 1974. Penduduk kota Pangkal Pinang dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Suku asli atau etnis di kota Pangkal Pinang adalah suku Melayu dan merupakan suku mayoritas di kota ini. Selain suku Melayu, etnis Tionghoa HK dari Guangdong juga banyak tinggal di kota ini. Sementara suku lainnya banyak berasal dari suku Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, Sunda, Flores, dan lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, penduduk di kota ini sangat beragam dalam agama yang dianut. Adapun, presentasi penduduk kota Pangkal Pinang berdasarkan agama yang dianut ialah agama Islam sebanyak 83,77 persen, kemudian Kristen sebanyak 7,08 persen, di mana Protestan 3,90 persen dan Katolik 3,18 persen, pemeluk agama Buddha yang umumnya keturunan Tionghoa sebanyak 5,54 persen, Kongucu 3,57 persen, dan sebagian kecil beragama Hindu yakni 0,03 persen dan aliran kepercayaan lainnya 0,01 persen. Sekian dulu pembahasan mengenai histori atau sejarah sampai keberagaman etnis, suku, agama, dan budaya serta bahasa. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai wisata populer dan kuliner yang ada di kota ini. Terima kasih telah menonton!